Ini ikut adalah usia 4 sampai dengan 5 tahun. Nanti platform yang kita gunakan adalah webek. Webek ini digunakan untuk saat final nanti. Kemudian tugasnya Bapak Ibu adalah mendamiki putra-putrinya bercerita. Kemudian di video ini. Videonya nanti dikirim paling lambat pada hari Rabu. Nanti akan dipilih oleh panitia beserta tim juri yang akan lolos ke Bapak final nanti hari Sabtu. Maaf ya, hari Sabtu untuk finalnya. Nanti akan dihubungi oleh pihak panitia. Saya lanjutkan bagaimana mekanisme khusus untuk PK. Nah, cerdas termadaring dilaksanakan secara individu Bapak Ibu untuk adik-adik ini dengan mendaftar ketautan yang sudah disediakan. Kemudian orang tua atau wali peserta mengirimkan video peserta dengan bercerita. Maksudnya sedang bercerita dengan pilihan tema 1. Aku belajar dan berdoa dari rumah. Tema 1. Tema 2. Katakan tidak pada virus corona. Ketiga, aku sayang keluarga-ku. Jadi, di Bapak penyisian ini, pilih salah satu dari ketiga tema ini. Mau tema 1 boleh, tema 2 boleh, tema 3 boleh. Nah, ketentuan-ketentuan ini sudah ada di formulir pendaftaran. Dan keempat, video terpilih yang akan jadi finalis, yang akan diundang pada Bapak final. Bapak finalnya seperti ini, Bapak Ibu, ketika tadi adik-adik bernyanyi. Nah, besok diganti, adik-adik bercerita ketika final di situ. Nah, untuk Bapak penyisihan, Bapak Ibu hanya mengirimkan videonya saja ketika adik-adik ini bercerita di rumah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, mekanismenya adalah daftar secara online. Ada di sini alamatnya HTTPS ya, bit.ly daftar kerja sermat daring. Nanti bisa di-share lagi kalau Bapak Ibu mau langsung daftar. Kemudian, sebentar, kan ada suara yang mengganggu ya. Kemudian, video yang diundang berformat MP4 dengan saiz maksimal 50 MB. Ya, videonya yang diundang berformat MP4 dengan saiz maksimal 50 MB. Kemudian, durasi cerita maksimal 3 menit itu maksimal 2,5 menit itu tidak apa-apa. Jadi, usahakan ceritanya AND-AD ini tidak lebih dari 3 menit. Nah, peserta yang lolos final akan dihubungi dengan email dan WA. Jadi, nanti ketika di form pendaftaran itu nanti akan ada nomor pendampingnya, email pendampingnya. Nanti juga akan disampaikan. Nah, peserta nanti akan di-melaju ke Bapak final dan live bersama juri di Webek. Kalau pesertanya ini melebihi dari banyak, kami akan mempinalkan mungkin lebih dari 5 peserta. Begitu ya. Jadi, kita lihat jumlah pendaftar. Begitu ya, Bapak-Ibu. Nanti kalau yang daftarnya sedikit atau daftarnya banyak, nggak mungkin kita tetap pinalkan. Nah, pasti juga akan mengikuti tergantung pendaftarnya. Tunggu ya. Nah, formulir online. Nanti kalau yang belum dapat bisa dibantu nanti Bapak Oji di kolom chat untuk link pendaftarannya. Ya. Jadi, nanti Bapak-Ibu mengisi formulir online-nya seperti ini. Kemudian sudah ada ketentuannya di sini berapa berapa size maksimalnya yang harus di-upload, kemudian temanya apa. tidak ada di sini semua. Dan deadline pengumpulan video itu Rabu. Tanggal 6 Mei pukul 18. Artinya jam 6 sore. Nah, kemudian nanti finalnya finalnya itu nanti live via Webeg. Nah, seperti ini ya untuk finalnya. Di hari Sabtu tanggal 9 pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Sampai dengan selesai itu tergantung dengan jumlah adik-adik yang mendapat. Oke, lanjut. Nah, nanti isi formnya ini seperti ini. Nama sekolah AJ itu di mana, nama lengkap adik siapa, asal provinsinya dari mana, asal kotanya dari mana, terus kemudian upload filenya di sini. Nah, kalau sudah di-upload file, nanti ditulis nama pendamping orang tua, nomor seluler orang tua atau pendamping, kemudian alamat emailnya. ini harus ditulis secara lengkap ya, Bapak Ibu. Jadi, untuk alamat email pun tolong dengan teliti, dengan jeli, kurang satu huruf aja, itu juga keliru gitu ya. Apalagi nomor HP kurang satu aja juga, itu juga keliru ya, nanti fatal akibatnya. nanti formnya silahkan diisi dengan seperti ini. Nah, ini tadi sudah saya kasih tahu, tema Bapak penyisihannya ada tiga. Satu, aku belajar dan berdoa dari rumah, katakan tidak pada virus corona, dan aku sayang keluarga. Ini, adik-adik milih salah satu ya dari ini. Nah, datang pengumpulan videonya, tolong diingat Bapak-Ibu hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 pukul 18. Nah, tema Bapak finalnya atau live menggunakan platform Bebek. Nah, untuk live ini ceritanya bercerita dengan gambarnya sendiri atau media lainnya. Jadi, mungkin nanti ada-ada yang sudah menggambar sendiri itu dia yang menceritakan dengan gambarnya atau dengan media lain. Media lain itu terserah yang ada di rumah. Mungkin boneka tangan boleh, atau mungkin pakai gambar di buku juga boleh, atau ada poster juga boleh, atau mau bercerita menggunakan yang lain, itu juga boleh. Nah, jadi Bapak-Ibu semuanya siap-siap saja, karena ini untuk melatih tingkat kepedian anak-anak, melatih bagi anak-anak bercerita, bisa menemukan kemampuannya dalam bercerita. Nah, itu diolah saja Bapak-Ibu. Jadi, mau penyisihan, mau untuk Bapak final, tolong disiapkan semuanya. Siapa tahu, nanti jadi rezekinya, putra-putrinya Bapak-Ibu semua. Nah, nanti peserta dengan video terpilih, akan mengikuti Bapak final pada hari, Maaf, hari Jumat 15 Mei. Bang Wojik, tolong dicek ya Bang Wojik. Untuk Bapak finalnya, Bang Wojik. Ini saya lewatin dulu ya, Bapak-Ibu. Sampai menunggu Bang Wojik. Bapak-Ibu pendamping yang belum daftar, Silahkan ada linknya di kolom cip, Ibu ya. Ya, Bapak-Ibu bantu untuk tanggal saya, ini ya, untuk live-nya, tanggalnya Bapak-Ibu. Kemudian, aspek penilaiannya, Bapak-Ibu, ini, yang pertama, penguasaan materinya adik-adik, peserta menguasai dan menghayati cerita, mampu berimprovisasi, serta mampu menyelesaikan fantasi dan imajinasi dalam berintegrasi dengan materi cerita yang dibawakan. Kemudian, yang kedua, teknik bercerita. Itu, dengan bobot 30%, peserta mampu bercerita dengan memperhatikan volume suara, artikulasi, diksi, tempo, atau kecepatan suara. kemudian, yang ketiga, penampilan peserta, itu juga berikutnya 30%, peserta tampil santai atau wajar, seperti tadi adik-adik ya, penuh percaya diri, meyakinikan, dan mantap. Nah, kemudian lanjut. Nah, kita kasih lagi. Nah, nanti bagi pemenang, juara satu akan diberikan beasiswa, besar Rp300.000, juara dua beasiswanya Rp200.000, dan juara tiga beasiswanya Rp150.000. Nah, jadi nanti teman-teman atau Bapak Ibu yang kelewatan untuk technical meeting pada pagi hari ini bisa mengunjungi kanal YouTube Rumah Belajar untuk siaran ulangnya VKON pada pagi hari ini. Ada di sini. Ya, kemudian materi dapat diunduh di sini. Nah, Bang Oji, tadi saya mau memperlihatkan. Sebentar, saya stop share dulu. Saya stop share dulu. Ini belum mau di stop share. Ini stop share. Oke. Kemudian ini sudah di share ya sama Bapak Oji. sebentar, Bapak Oji. Oke, saya mau sharekan ke teman-teman. Oke. Ini kebetulan untuk 4-5. Kira-kira gimana Bang Oji? Kalau ketentuanya? 7 tahun depan. Aku juga nih, tahun ini 7 tahun. Oh, aku juga dari sini 7 tahun. Itu ya. Tahun depan, aku TK juga, TKB, kami kan masih 6 tahun. Jadi, masih TK juga tahun ini sama tahun depan juga masih. Oh, gitu ya. Coba nanti disampaikan. Mungkin bisa dibantu, ya. Miss Kerna kan anak TK kan sekarang 6 tahun. Iya. TK sampai 6 tahun ya, karena SD-nya 7 tahun. sekarang dikembangkan 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 Halo? Gimana? Suara TV-nya bisa dikembangkan ini. Ini Bapak Oji. Bisa bantu Bapak Oji, nggak apa-apa untuk TK? kebetulan kalau TK itu memang sampai 6 tahun ya. Iya. Mungkin bisa aja Miss Erna ya? Iya. Karena Ini aja Bu, yang penting tidak lewat 6 tahun. Iya, gitu. Karena biasanya kalau yang paut 4 sampai 5 gitu ya. Tapi karena kadang, bukan kadang, karena memang pemerintah kalau SD itu kan 7 tahun Bang Oji. Berarti usia 6 dia masih TK. Kalau sudah 7 tahun ini kemarin gimana? Kalau 7 tahun sudah SD ya? 9 kemarin masih TK ini TKB besar. Karena TK-nya 5, 6. Ini tahun ini 7 kemarin, April. Untuk Maret, April berapa? 7. April tanggal 19 7 kemarin. Terus kemarin. kemarin. Ini deh masih ya? Iya, kalau yang Wafa masih 4. Masih 5. grup ini . Wafa nya aja yang ikut ya. Masih pelu Miss Erna belum jelas suaranya nanti gak puah juri-jurinya. Gak apa-apa ini. Nanti dicoba aja ya Ibu. apa yang penting TK ada surat keterangan dari TK gitu enggak? Kalau surat keterangan dari TK sih sebenarnya enggak harus ya Ibu ya. Tapi ini TKB tapi Wafa sudah 7 tahun gitu. Karena tahun ini Moesie sudah daftar SD nanti bulan itu. Oh gitu. Tapi ini masih TK. Ini masih TK ya posisinya. misalnya dia itu tadi sudah 7 tahun tapi kan belum masuk SD ya. Belum masuk SD kok. Ikut aja. Betul Erna. Miss Nanti anaknya kecewa dong Miss Erna. Gimana? Bikin videonya nanti anaknya kecewa dong enggak bisa Ibu. Ya makanya diikutkan Ibu enggak apa-apa. Nanti kan ada juri-jurinya ya. siap. Ya yang penting masih TK ya. Masih TK. Devena udah siap tadi videonya. Miss Erna tadi Devena bikin video tapi itu on the spot jadi langsung enggak 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 ada apa saya ini ini in gitu loh maksudnya saya kira saya kira itu cuma persyaratan daftar aja bukan nanti juga ulang lagi nanti daftar lagi ulang lagi ya tadi sudah daftar sudah daftar saya video langsung saya suruh Dek Sen pilih yang mana Dek Sen pilih yang berdoa sama belajar di sekolah eh di rumah ya 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 langsung aja dibikin ya Dek saya bilang gitu iya gitu saya enggak tahu kalau itu untuk penilaian juga Miss ya ada temanya kebetulan ya untuk yang yang untuk bercerita ini itu mana ya Miss itu bisa saya ulang bagaimana ya Miss gimana baiknya Bang Oji diulang tadi sudah memasukkan tanpa tema dengan tema Miss ya on the spot itu enggak saya ini dulu diskusi jadi ini dia aja keluar dari ininya dia sendiri itu malah enggak apa-apa berarti kan sudah sesuai temanya ini tadi Dek Sena sudah sesuai dengan temanya berarti sudah apa enggak kurang cantik gitu mamanya yang cantik maksudnya itu pertanjang gitu loh Miss karena kan itu cuma satu menit sekian gitu karena itu benar-benar langsung saya bilang Dek Sen pilih apa yaudah langsung ngomong gitu enggak 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 saya maksudnya enggak saya kasih ini Dek ngomong gini dikit-dikit enggak ada Miss jadi maksud saya kan mungkin kalau untuk lomba biar lebih lebih ini lah ya karena bersaing kan kalau tadi itu memang benar-benar on the spot dikit halo halo mas oji iya boleh masuk untuk usia paut memang untuk dari permennya kita sendiri ada aturan umur 4-6 tahun jadi jika jika bisa ini aturan 4-5 tahun kita revisi aja enggak apa-apa kita ubah jadi 4-6 tahun oke siap kalau memang ternyata lebih dari itu masih kita aja kalau memang kita menerima karena kan hitungan ini adalah paut ya paut itu kan sampai 6 tahun iya kalau memang ternyata keputusan kebijakan dari juri dari penyelenggara ini oke yang penting masih TK enggak masalah boleh ikut oke siap Mbak Mira kemudian untuk tadi untuk Mama Diana mamanya Mama Diana Diana mungkin kan saat ini kan sebenarnya tanggal 4-5 ini masih penjelasan teknis jadi enggak apa-apa ditarik lagi aja kalau memang belum memuaskan kan tadi coba-coba ya iya jadi saya langsung berhadiah gimana Mbak Erna Mas Oji enggak apa-apa deh ditarik aja mungkin iya jadi nanti heboh lagi nanti bikinnya kan masuk lagi berarti ya Mbak Mira ya apa itu ditarik boleh oke kan kita masih penjelasan teknis nih sekarang iya boleh berarti Mas Oji setuju ya setuju berarti disepakati ya siap disepakati aja oke berarti 4-6 nanti ini akan di share enggak ya nanti nanti ini di share di apa channel youtube kan diulang lagi diunggah lagi nah karena diulang lagi kan itu belum direvisi nih yang 4 sampai nah takutnya menyebar menyebar dengan yang belum direvisi ini nih tadi powerpointnya kan ada itu berarti saya revisi dulu ya revisi dulu aja biar di yang mau ikutan tuh yang 6 tahun bisa ikutan terus ditambah lagi aja peserta keterangannya masih TK jadi ketika dia umurnya mungkin sudah agak sedikit 6,5 itu masih bisa oke siap nanti kan bisa diunduh juga materinya Mbak Mbak Mira ya nah kalau bisa diunduh berarti Mbak Erna nanti tolong revisi revisi dulu ya oke gitu aja sih thank you makasih Mbak Mira begitu Mama Diana jelas ya Bu Diana ya Miss Erna iya oke wafi ada pertanyaan gak wafa ada jadi wafi bisa ikut gak gimana jadi wafi bisa ikut gak wafi ikut aja gak apa-apa boleh yang yang iya nanti saya revisi untuk apa powerpointnya ya untuk usianya jadi teman-teman nanti yang mau bergabung lagi biar bisa melihat revisi dari powerpointnya gitu ada lagi Mbak Mira mungkin yang akan ditambahkan Mbak Mira sementara masih cukup sih nanti aku bisa bantu juga share apa tadi powerpointnya ke teman-teman yang dipaut oh iya berarti saya nunggu powerpoint saya direvisi mungkin Mbak Ibu yang sudah bergabung di sini sudah disepakati bersama tadi ya usia 4 sampai dengan 6 tahun atau 6 lebih dikit lah ya 6,5 tahun dan posisi masih duduk di taman kanak-kanak begitu ya jangan lupa videonya 3 menit maksimal di upload maksimal pada hari Rabu jam 6 malam begitu ada lagi pertanyaan yang lain di form pendaftaran itu kan nanti ada ada apa namanya link itu ya nanti untuk link untuk mengunduh materi mungkin nanti bisa dari situ juga jadi mungkin teman-temannya diarahkan ke jadi tahu apa persyaratannya yang sudah direvisi Bang Oji iya siap jadi mungkin Mama Diana Mama Mbak Fik bisa dibantu share ya teman-temannya usianya boleh kok 6 tahun seperti itu yang penting IDTK belum SD iya yang penting mamanya jangan ikut loh Mbak iya gitu ada lagi tambahan Bang Oji kira udah jelas Miss bagaimana Mbak Mira atau ada yang lain ada Pak Oji yang ikut di room ini boleh nanti di kolom chatnya itu sudah ada ya untuk linknya pendaftaran dan sebagainya dari situ bisa dilihat jadi Pak Yan ini kesepakatan tadi Ibu kami meeting untuk usia TK 4-6 setengah tahun ya Pak Yan sudah kesepakatan bersama jadi mungkin teman-teman nanti yang terlambat mengikuti VKON ini kan masih bisa menyaksikan di kanal YouTube-nya Rumah Belajar ya nanti untuk PPT iya nanti PPT-nya nanti saya revisi kembali supaya lebih jelas lagi siap KKR ada tambahan sementara saya pantau terus oh iya oh gitu ya melupakan kalau paut bukan melupakan sampai dengan 6 tahun taunya ingatnya 5 ya ingatnya 5 kasih Mama Diana Mama Wafi ya sama Mbak Mira ingatin jadi mungkin itu aja Bapak Ibu ada lagi tambahan atau pertanyaan yang lain saling bantu membantu share ya Mama Diana Mama Wafi ke teman-temannya gitu boleh kok teman-temannya yang lain untuk ikutan sekolah-sekolah yang lain seperti itu karena ini kebetulan untuk paut tayang perdana ya Pak Yensen betul perdana ini belum pernah ada duta rumah belajar untuk paut jadi baru kali ini untuk paut semoga adik-adiknya besok ketika final gak ada yang begini semuanya begini dan begini anak-anak paut paham loh mode begini itu oh iya iya oke jadi mungkin itu Pak Yensen yang bisa saya laporkan untuk technical meeting pada pagi hari ini mungkin ada lagi tambahan ini hari ini 13.9 ya yang gabung ya Pak Erna iya 9 oke yang udah daftar sudah daftar semua ya 99-nya udah insyaallah udah pada daftar udah pada buat katanya malahan tapi belum mantap tadi sudah di-share juga katanya untuk ianya iya udah pada di-share juga jadi mungkin butuh bantuan juga Pak Yan Pak Yan juga butuh bantuan juga nanti tolong di-share lagi ke teman-temannya oh iya tadi untuk usia sampai 6 setengah tahun oke nanti PPT-nya di-editor saya share aja PPT sama flyernya iya boleh anaknya Bu Erna juga boleh ikut kalau masih baut anaknya udah gede ada tanya lagi Bapak Ibu Bapak Ibu dari Bu Yona Pak Wahyudin Wahid Bu Janawati Indonesia Ibu Dede dari Tiki Sedayu ini Sedayu mana ya Jogja mungkin Surabaya oh Tiki Sedayu Surabaya ya Tiki iya Tiki dan Sedayu kalau di Jogja juga ada Sedayu soalnya oh gitu setahu saya Sedayu hanya di Surabaya Anda namanya di dekat bandara yang arah ke bandara yang baru Sedayu ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu atau malah sudah paham sudah langsung isi sudah langsung take video adik-adiknya pagi hari ini langsung di upload gitu mungkin Bang Oji jadi saya sangat apresiasi sekali Bu Adik Sema Bu Adik Wafi sudah berani bernyanyi sudah berani bercerita tadi secara live di sini nah mungkin nanti live-nya itu seperti ini ya Bapak Ibu ketika final jadi ada-ada yang langsung di depan kamera sendiri namanya ngawasin aja maksudnya ada lagi Pak Yansen Pak Myra Yes Mas Yansen ajak Om Indro ya Mas Yansen telepon dulu ya nomornya ya nomornya gak punya aku nanti aku share ya aku juga lagi ngobrol sama Mas Indro dari Mas Yansen dong siap yang penting udah oke dulu lah udah connect dulu kemestrinya yang penting nanti tinggal merevisi PPT aja sih tadi sedikit siap iya ke PPT nanti kita bisa share juga ke teman-teman Pak Ud kan ada link Pak Ud nih oh iya nama ke teman BPMR BPMR iya Mbak Erna ya iya teman-teman BPMR bisa tadi sudah saya share tapi belum PPT-nya ya saya juga sudah share ke Bu Erna cuma PPT-nya belum jadi ada kesepakatan bersama ya ini Bapak Ibu antara kami Panitia dengan Bapak Ibu yang mengikuti VIKOR pada pagi hari ini jadi nanti ketika ada yang protes dan sebagainya Bapak Ibu sudah ada yang ada di room ini sudah kita unggah juga kanalnya jadi sudah ada kesepakatan bersama begitu ya memang teknikal penting harus seperti ini ya Mbak Mira ya ada yang kurang ditambahin kita mantapkan lagi biar kita sama-sama sepaket ya antara Panitia dengan peserta begitu juga Mama Wafi juga sudah sampaikan gitu ya ada lagi Bu Dede Ibu Janawati Wahyu Din Miss ya ini kan mau ditarik dulu itu ada caranya ya Miss ya masukin lagi aja Mama Diana ya nanti tulis ditambahkan di situ revisi revisi gitu baik-baik baik Pak Uji siap jadi langsung ada lagi Mbak Irna Pak Uji saya keliling dulu ya keliling kemana ini ya pakai masker ya nantikan arazinya di luar sana kalau keliling sip sip oke terima kasih ya sukses selalu Bapak Ibu ya makasih Pak Yansen semua Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke begitu Mbak Mira sudah tidak ada yang bergabung lagi Mbak Mira tinggal memperbaiki PPT oke Mbak Irna Mas Uji oke sebenarnya di form pendaftaran itu juga sudah komplit Mbak kapan pengumpulannya kapan babak penyisihannya kapan babak finalnya itu juga sudah komplit sebenarnya di form pendaftarannya saya lihat juga kemarin cuma mungkin yang Pak biar lebih detil ya dan gimana nanti kan teman-teman melihat peserta ini melihat dari situ ya mengenai peserta sedangkan ada perubahan nah baiknya itu bagaimana revisinya ini manti disampaikan ya langsung ditambahin kemarin yang share ini lewat mana lewat pusdatin atau gimana yang buat yang buat diri pusdatin iya pusdatin nanti sama Mbak Marta kalau gitu minta tolong Mbak Marta aja ini yang untuk peraturan untuk yang TK atau diubah diberikan PPT yang baru iya iya oke siap mungkin begitu dulu dari saya Mbak Mira Bang Oji oke Miss oke kita cukupkan untuk technical meeting pada pagi hari ini mama-mama sekalian yang bergabung ingat mama-mama gak boleh ikut ya Miss kamu kan jadi tim pengembira iya semuanya semuanya ya saya tutup ya video pada pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah Miss Erna dadah Miss Erna dadah Sena dadah Sena salam kenal oke Mbak Mira Mbak Mira sudah lepah Mbak Mira sudah lepuh sudah lepuh Meli oke nanti saya rapikan lagi deh ppt-nya langsung ke Mbak Marta lagi ya siap nanti nanti diberitahu Mbak Marta lagi nanti kita ya oke deh oke saya ini di sebelah itu menunggu oh ya oh ya saya saya cindu dulu yang di sebelah aduh ya Allah dadah dadah thank you makasih banyak Mbak Meli atas rumahnya sama-sama Ibu ya saya lep ya Mbak Meli iya Bu silahkan iya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati